Guna meningkatkan wawasan kebangsaan pada generasi muda dan pelajar Kodim 1707 Merauke, melakukan penanda tanganan kerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Merauke tentang peningkatan wawasan kebangsaan dan bela negara di wilayah tersebut. Bupati Kabupaten Merauke, Frederikus Kipse, usai melakukan penanda tanganan mengungkapkan hal ini merupakan salah satu bentuk untuk membangkitkan kesadaran masyarakat, terutama pelajar dan generasi muda untuk mencintai NKRI. Melalui pemahaman tentang Pancasila yang merupakan dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai konstitusi negara, dan NKRI sebagai bentuk negara, serta Bineka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Berkaitan itu pemerintah daerah bekerjasama dengan Kodim dan juga membawa koordinasi dan komunikasi dengan Korem untuk melaksanakan MOU kerjasama wawasan kebangsaan. Terkait kerjasama ini menurutnya akan dikoordinasikan dengan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Merauke agar melibatkan unsur-unsur pendidikan, baik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Merauke, Dinas Sosial Kebuatan Merauke, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Merauke, serta instansi terkait lainnya. Hal ini untuk mempersiapkan generasi muda dan belajar dalam rangka mengimplementasi empat pilar bangsa Indonesia sebagai negara kesatuan Republik Indonesia untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI, apalagi dengan keberadaan di wilayah tapal batas negara. Sementara Komandan Kodim 1707 Merauke, Letkol Infantri, Herikris Dianto menuturkan, telah membentuk tim anggotanya yang telah dilatih sebelumnya untuk ditugaskan ke beberapa sekolah dan kampus di daerah Merauke, guna melatih dan memberikan pemahaman tentang ngawasan kebangsaan empat pilar bangsa Indonesia. Jadi supaya generasi muda kita ini semakin kuat rasa patriotisme dan nasionalisme, khususnya di wilayah perbatasan Merauke. Pihaknya menambahkan hal ini akan dimulai sejak penandatanganan kerjasama dengan pemerintah sampai pada akhir tahun ini untuk dilakukan pemahaman kepada para pelajar dan generasi muda ke beberapa sekolah dan kampus di kota Merauke, hingga sampai ke pelosok-pelosok wilayah Merauke. Menurutnya pemahaman wawasan kebangsaan kepada generasi muda dan pelajar di daerah Merauke perlu ditingkatkan lagi sampai pada level tertinggi untuk membela NKRI dengan rasa ikhlas di setiap hati nurani para generasi muda dan pelajar.